Whatsapp, infok sama Whatsapp sama Oh infok sama Whatsapp, oke oke Gimana, gimana, ada apa, pengen curhat apa ini? Saya, saya, saya gak kerung HP ini jembalik Pia, pia, pia mbak Dari awal itu nenek udah gak suka Gak denger mbak, suaramu jauh balik Betul, dari awal itu nenek itu udah gak suka sama saya Katanya gak kepengen ngambil pembantu gitu Pokoknya apa yang aku kerjain itu gak ada benernya Sampai aku ngerebus air itu loh, gak ditungguin Dia itu gak percaya pokoknya Oke Apa, nyuci mangkok aja, habis aku cuci, dicuci lagi loh mbak Kan jadinya saya kerja kan gak enak mbak Apa-apa itu pokoknya gak ada yang bener Apa-apa itu gak, dia dikerjain sendiri Saya itu niatnya mau notice gitu loh Enggak kuat, tiap hari dihilangin lah, corok lah, inilah Enggak bisa kerja lah, apalah padahal saya dulu udah pernah kerja ke Hongkong Taiwan juga udah pernah, ke Saudi juga udah pernah mbak Terus masalahnya, ditungguin majikan merasa risih seperti itu? Dia itu selalu ngatain, pokoknya gak bisa kerja Aku gak usah ngambil pembantu gitu Sampai berapa lama dia juga? Apa yang aku, 4 bulan Dan samain pengen nge-brick? Iya Pengen pulang Indonesia? Kalau bisa itu gak kepingin gitu loh mbak Sudah gak punya tanggungan? Tanggungan kan tinggal satu Maksudnya kan kalau kita nge-brick sambil ini kan nanti kan bisa buat bayar yang tanggungan satu bulan itu Oke, saya jelaskan sekali lagi, sekali lagi Iya Kalau kamu nge-brick kontrak saat ini, tanpa adelasan yang jelas Kamu harus pulang Indonesia, apakah kamu sudah siap? Saya gak kepingin pulang Indo itu loh mbak masalahnya Gak bisa gak pulang Indonesia mbak, ini negaranya orang Kalau samain gak pingin pulang ya bertahan Kalau samain pingin pulang ya gak ada masalah gitu loh Sebenernya samain sudah ek, sudah pengalaman di Taiwan, di Hongkong Dan samain tahu rupa-rupa majikan di Hongkong Dan ingat, tidak semua majikan sama Ada yang baik, ada yang gak baik Dan saya rasa wajar majikan gak percaya sama kamu itu wajar sayang Saya dulu bekerja di agen 15 tahun Satu agen Habis itu bos saya pulang ke Amerika, saya gak punya pekerjaan, saya masuk ke Bandung Saya selama satu tahun setengah itu gak dipercaya loh mbak Paham gak? Sama mbak, ini bersama saya yang gak dipercaya sama sekali loh Bukan, aku bisa bertahan Kenapa? Karena ada niat, tekat, dan kekuatan, serta tujuan Sekarang samain itu orang baru di situ Samain langsung ingin dipercaya sama orang yang gak mungkin loh Bener gak? Sebenernya cuma butuh waktu Punya samain gak ada masalah Wajar dong Saya aja yang bisa pakai komputer di kantor saya Waktu pertama kali masuk Bandung tidak dipercaya juga Masih diajarin, masih ditungguin Saya sudah bisa nge-print kontra aja Masih ditungguin, dilihatin Padahal saya pengalaman 15 tahun loh Paham gak maksud saya? Iya Tapi Tapi kan tiap hari itu dia ngomongnya selalu gak kepingin ngambil pembantu Saya bisa percaya sendiri Pembantu gak ada guna Gitu terus ya mbak Gini loh mbak Itu tergantung dari perasaanmu Orang Hongkong ngomongnya kan memang pedes Kan sekali lagi aku bilang Iya sih Sekali lagi aku bilang sayang Orang Hongkong itu membunuh tanpa menyentuh Mereka mau mampu bertahan Ya bertahan Gak mampu bertahan Ya pulang Emang orang Hongkong kayak gitu sifatnya Dan saya Samen bilang udah pengalaman Pasti Samen tau dong Orang Hongkong seperti apa sifat dan kelakuannya Bener tidak? Uang yang sudah lama kerja Bisa pulang di situ aja Belum tentu kuat kok Iya kan? Saya bisa pulang Indonesia Kira-kira bisa-kira bisa turun Gak mbak Sekali lagi masalah visa itu tergantung dari imigrasi sayang Kalau memang sudah tidak kuat ya Gak apa-apa nge-break Tapi kan Apa gak sia-sia Masa-masa penyesuaian kecuali majikan yang gak mau kamu Kan beda lagi Kenapa harus mudah banget putus asa sih Posisi kayak gini? Kemarin itu juga dia sebenarnya udah mau ngembalikan saya ke agent Tapi kan si nana itu bilang gak usah Kalau dia mau keluar biar keluar sendiri Soalnya kalau kita bawa ke agent Kita harus bayar banyak Begitu bapaknya Saya ini kuat-kuatan Oleh gitu Oleh gitu ya kuat-kuatan Tergantung sama yang kuat atau dia yang kuat Iya Kalau dia kuat ya sama yang gak kuat Tapi menurutku kuat-kuatan Kuat-kuatan Ini sebenarnya kuat-kuat Bagi saya wajar mbak Dulu saya ada anak yang selalu cuci baju aja diikutin sampai 8 bulan Cuci baju aja ditungguin Cuci sayur aja ditungguin Gak cocok mampu cuci lagi Tapi dia mampu bertahan loh Sekarang 10 tahun loh anakku Gak sama sampai sekarang mau nge-break Dia 6 bulan tuh nangis terus sama aku Tapi Karena dia selalu bilang Apa yang keluar dari mulutmu Itu yang akan terjadi Lek kamu selalu bilang majikanmu mafan Ya memang mafan mbak Orang Hongkong memang mafan Tapi Keluarkan dari mulutmu Kata-kata bahwa majikan baik Selalu baik Mencoba baik Dan mendoakan majikannya juga Kalau majikannya damai sejahtera kan Kamu kerjanya juga damai sayang Biar dipercaya Dibacain doa Pikir Solawat Semua dibaca pasti deh mbak Doa itu merubah segalanya Karena dari pengalaman anak-anakku yang bertahan itu Mereka mampu Diwocok no doa mentina wes Gak usah nyeluk dukun Dibacain doa Itu kalau saman punya tujuan Lek saman gak punya tujuan Ya gak masalah nge-brik Bener gak? Soalnya Kekuatan orang itu gak sama Lek saman gak gue Ya gak apa-apa Mereka mulai Hei 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 Ya Allah Kok kakuh Hei tropok Sepinjau Yau Hei tropok Paham gak? Jadi itu tergantung dari kekuatan ini saman Sama gak kuat Ya bisa jika apa-apa Nge-brik Iya levisanya turun Lekak turun Yoboh Bener gak? Enak Si sabar nih Si kuat nih Pasti bisa 2 tahun cari aku lagi ya Ya makasih ya kak Selalu kuat ya Ya kak makasih Oke bye Bye Sekarang gini mbak Nurutin hati yang gak kuat Saya juga gak kuat Kerjain siapa sih yang suka dimarahin Siapa sih kerja yang suka diawasin sama majikan Saya juga gak suka Tapi namanya kerja ikut orang Ya mau tidak mau Suka tidak suka Kita harus menjalaninya Suami istri aja pasti ada bertengkarnya Ada rasa tidak percayanya Apalagi ikut orang Apalagi ikut majikan Jadi saya cuma bisa berdoa Agar mbaknya diberikan kesabaran lebih Agar mampu untuk ke depannya Sekali lagi Saya cuma ingat masih solusi Tapi yang jalanin sama men Tapi lihat sama men sendiri Pia pie Pia Terus aku kudu Pia Bener tidak? Itu aja dari saya Terima kasih dan bye-bye Bye